Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Abdul Malik Suma, di acara lensa kita, News TV Online. Pemirsa, DPP Partai Demokrat sudah memutuskan tiga nama bakal calon sementara kursi DPR RI, Dapil Maluku Utara, yakni Rusdi Yusuf, Ajitaib Armain, Uti Salma Al-Hadar. Dari tiga nama yang diputuskan tersebut, nama Dr. Hendra Karyanga tidak terakumudir. Hal ini kemudian memicu kemerahan sejumlah simpatisan dan kadir Partai Demokrat Maluku Utara. Untuk membahas kisru internal ini, di studio telah hadir Hasan Ali Marsauli alias Rero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Rero, saya lebih enak menyapanya Bung Rero. Bagaimana Anda kemudian melihat tidak terakumudirnya salah satu kadir senior Partai Demokrat untuk calon DPR RI, yakni Bapak Dr. Hendra Karyanga? Ya, terima kasih. Sebelumnya, saya mungkin keinteras sedikit untuk ucapkan salam kepada Bapak Majlis Tinggi, yaitu Bapak SPY, kemudian Mas Haye selaku ketuhung kita, yang mudah-mudahan field press pada tahun 2014, nanti Allah Hunter Beliau itu jadi wakili presiden. Amin. Yang menyangkut dengan kisru di internal kami, khususnya Partai Demokrat, dalam pencalikan daftar calik DPR RI, sebetulnya DPP dan DPD harus jernih melihat hal ini. Karena apa? Saya bisa sampaikan, bisa katakan bahwa Bang Hendra Karyanga, itulah tokoh Nasrani yang tertop di Maluku Utara. Ini aneh kalau DPP maupun DPD, Partai Demokrati sendiri tidak mengakumudir beliau selaku calik. Ini sangat merugikan kita, Partai Demokrat, Provinsi Maluku Utara. Apalagi kan sudah dua periode, 2014 kemarin, kemudian 2019 kita tergeser. Tidak mendapat kursi. Jangan sampai yang ketiga kalinya kita alami hal yang sama. Tidak punya kursi lagi di DPR RI. Jadi saya sangat sesalkan keputusan DPP. Kan ini baru bersifat DCS atau daftar calon sementara. Mungkin masih ada ikhtiar atau kiat-kiat kemudian Pak Doktor Hendra Karyanga bisa masuk dalam DCT nanti. Ya kalau begitu, saya mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan di calon sementara, mudah-mudahan ketika nanti di JTT nanti, beliau dikembir. Tapi saya sangat, sangat, apa ya? Sangat mustahil kalau beliau terpilih untuk saya di daftar calon tetap nanti. Karena di daftar sementara saja beliau sudah tergeser. Jadi saya sangat sulit bermimpi bahwa Pak Bang Hendra Karyanga akan diakomodir di calon dari Demokran dari Dapil Mulukutara. Anda mungkin sedikit tahu soal, apa sebabnya sehingga sang dokter ini tidak terakomodir? Jadi kononnya, katanya Pak Bang Hendra Karyanga kakak saya ini, konon katanya dia kemarin itu meludoko. Tapi kan kita manusia ini kan sifat pembawa kan harus ada. Sementara beliau sudah bikin surat permintaan maaf ke DPP. Dan dia serahkan langung ke Ketum, Mas Haye. Dan Mas Haye sudah terima. Bahkan kemarin itu, sampai Ramadhan itu beliau, itu disampaikan oleh Mas Haye untuk buat panduk ucapan Ramadhan. Dan itu Pak Hendra Karyanga bikin, buat. Kayak mudah, Idul Fitri juga demikian. Kok setelah itu, kok beliau ditendang gitu? Itu yang kami selaku kadir, Melokran Utara, kami selesai itu. Nah, kemudian apakah kemudian tidak terakomodirnya Hendra Karyanga dalam list DCS, Partai Demokrat, untuk menuju Senayan? Anda kemudian masih pesimis? Apa Demokrat tidak akan... Kalau saya pribadi, saya pesimis. Saya pesimis sekali untuk beliau, nanti dimasukkan daftar JPP nanti. Saya pesimis. Karena awalnya mereka sudah ini. Dan ini permainan si Rahmi Keto DPD ini. Mereka dari awal dia sebenarnya tidak suka sama Hendra Karyanga. Sementara maunya kita kadir, Demokrat Melokran Utara, maunya kita harus tahun ini, 2024 nanti ini, kita harus punya kursi di DPR. Karena persaingan di antara Golkar, misalnya Nasdem, terus Gerindra, PKS. Ini luar biasa. Kalau seorang hatai permainan sendiri, sangat mustahil potong tanggal saya kalau Demokrat Melokran Utara Kursi di DPR ini. Tanpa kalau Hendra Karyanga tidak masuk. Jadi saya itu, sekali lagi saya mohon ke DPP, harus mengakudir Bang Hendra Karyanga. Supaya kita, insya Allah, kita bisa bersaing, bertanding dengan empat partai ini. Artinya Anda optimis bahwa Demokrat tidak akan mendapat kursi kesenayan dengan tidak adanya Hendra Karyanga. Oh iya, iya. Saya taruhan, saya taruhan. Padahal di line up calon DPR dari Partai Demokrat ini, ada mantan gubernur, Taip Armain, ada Rusdi Yusuf, sama Ibu. Jadi, menurut saya oke lah, kalau seorang orang tua kita ya, Pak Taip Armain, mungkin beliau toko dari Makayoa. Tapi kalau saya melihat si Ibu Tuti, Rusdi Yusuf, mereka apa gitu? Mereka ini bukan toko. Sementara Hendra Karyanga, ini toko Nasrani yang top di Melokran Utara. Kok kenapa harus terdekok dari beliau? Ini saya selesai di situ. Artinya Hendra sudah memiliki popularitasnya. Oh iya, iya. Tingkat kesukaan orang. Dan saya sudah konsolidasi Pak Hendra Karyanga itu sudah setahun lebih loh. Bagaimana usaha Hendra ini bisa masuk ke kursi DPR itu, saya sudah konsolidasi. Dan saya salah satu, konditor tim beliau. Di sambil saya karir demokrat, saya juga tim beliau, konditor tim beliau Hendra Karyanga ini. Dan saya sudah kerja sudah setahun lebih ini. Jadi persiapan Hendra bersama tim ini sudah sampai ke tingkat yang paling bawah ya? Oh sudah, sudah. Saya sudah konsolidasi seluruhnya, seluruh kembali dan kota. Melalui teman-teman saya, Jamaah maupun keluarga saya. Saya sudah konsolidasi full untuk Pak Hendra Karyanga. Jadi saya salik, kalau memang hari ini DPP tidak berkundiri beliau, saya yakin potong tangan saya kalau di demokrat punya kursi dari DPR ini dari Melokotara. Nah sekarang kiat-kiat apa dari tim sendiri ketika melihat faktanya Hendra Karyanga tidak masuk di bursa DCS? Sebetulnya, ini memang haknya mereka, haknya DPP maupun DPD. Tapi menurut saya, sangat naif kalau mereka tidak kudiri Pak Hendra Karyanga. Bagi saya, seorang Haji Taib sendiri, tidak mungkin mendulang suara sampai 7-80 ribu suara tidak mungkin. Kalau ditunjukkan dengan Hendra Karyanga, saya yakin dan pasti kalau Hendra Karyanga dia kumudir, insya Allah, demokrat pakai satu kursi. Padahal demokrat ini adalah partai yang kemudian terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar. Mungkin tereliminasinya Hendra ini dari mekanisme atau gimana? Saya pikir itu bukan. Tadi alasan yang saya dengar, rekonan bahwa Pak Hendra Karyanga ini kemarin gabung dengan Pak Muldoko. Tapi kan beliau sudah minta maaf. Berarti kan sudah selesai. Bahkan DPP sendiri sudah terima. Jadi saya kembali lagi ke DPD Rahmi. Benar dari awal itu Rahmi sudah tidak suka ke Hendra. Kalau bilang Muldoko, Muldoko, semua Muldoko. Ya mungkin yang tidak Muldoko, kita beberapa orang saja di pekerja DPD. Setelah itu Muldoko semua. Terus Rahmi juga Muldoko. Tapi apakah kemudian ini kan kalau DPR RI ya, DPR RI ini kan adalah hak dari DPP, bukan DPW. DPD. DPD kan hanya sekedar untuk mengusulkan nama, kemudian yang menjadi eksekutor itu adalah DPP. Ya tapi, tapi betul memang ini kalau caleg DPR RI memang itu kewenangan penuh. DPD. Tapi atas usul saran dari DPD juga. Jadi tidak mutlak bahwa harus DPP putus. Tidak. Tapi ada saran dan usul dari DPD. Nah, Bung Hendra ini mendaftarnya pihak DPD apa langsung DPP? DPP. Oh langsung DPP. ini yang kemudian menjadi mungkin ya, mungkin dalam tanda kutip mungkin menjadi batu sandungan buat Hendra Karyanga tidak terakomodir di daftar caleg DPR RI dari Partai Demokrat. Nah, saya ingin bertanya pada Bung Rero ini. Faktanya sudah begini, bahwa Hendra tidak terakomodir dalam DCS. Harapan Anda sebagai kadir Partai Demokrat dan mungkin bisa sampaikan ke Pemirsa dan khususnya pada internal Partai Demokrat Maluku Utara. Apa saja sehingga Demokrat ini masih terjaga maruahnya, masih bisa mendapat kemenangan lah di FILEC 2024. Apa harapan apa Anda? Harapan saya itu kemudian lagi bahwa saya untuk melihat kursi DPR RI saja ya, untuk Provinsi Kompat Tegos saya tidak melihat itu. Saya melihat kursi DPR RI yang mana sudah di periode 2014 maupun 2019 itu kami Demokrat tidak punya kursi DPR RI lagi. Setelah Pukinita sudah tidak lagi diakuri DPR RI Maka ya saya bersama tim di lapangan yang saya kursi DPR RI sudah satu tahun tiga bulan ini bagaimana saya berharap dengan teman-teman saya tim ini yang notabene kami juga KADERS bagaimana mengharapkan dan bagaimana supaya Hendra ini bisa masuk nama kita Demokrat yang memang sudah di periode kita tidak punya kursi lagi di DPR RI jangan sampai kalau Hendra tidak diakuri sampai ketiga kali kita kalah nih ketiga kali dalam hal ini kita tidak punya kursi lagi di DPR RI untuk itu saya bermohon kepada dalam ini majelis tinggi Bapak SB silahkan orang tua saya mempertimbangkan kembali supaya Pak Hendra bisa diakuri untuk caleg dari DAPIL Maluku Utara itu harapan saya baik dan teman-teman baik dan Pemerintah itulah tadi ungkapan hati dari seorang pendukung KADER Partai Demokrat Maluku Utara Hasan Ali Marsoli alias Rero yang cukup kecewa berat dengan tidak terakomodirnya Dr. Hendra Karyanga di dalam bursa daftar calon sementara DPR RI dari Partai Demokrat inilah sebuah realitas yang kemudian menjadi pelajaran untuk kita semua bukan hanya Partai Demokrat tapi untuk semua partai dimana aspirasi paling bawah ini harus kita pertimbangkan dan diakomodir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore Assalamualaikum 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 Assalamualaikum